Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal Bab 10 ayat 19 Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, seringkali kita banyak bicara dan salah bicara, sehingga menggoreskan luka di hati orang-orang yang kita kasihi. Rumah tangga jadi rusak, persahabatan retak, dan orang-orang terdekat menjauh. Gegabah di dalam berkata-kata akan menimbulkan kemarahan, sakit hati, dan kesedihan belaka. Ada seseorang yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa dia mengenal dirinya sebagai pribadi yang suka berbicara, dan ia menyadari bahwa di dalam banyak bicara, pasti banyak kesalahan. Ia juga menyadari bahwa dengan kekuatan sendiri, ia tidak mampu mengekang lidahnya untuk mengeluarkan ribuan kata sepanjang hari. Karena itu di dalam memulai hari yang baru, ia selalu berdoa, seperti Masmur 141 ayat 3, Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ia meminta agar roh kudus memampukan dan memberikan penguasaan diri yang tinggi kepadanya sepanjang hari. Jika ia lupa berdoa untuk hal itu, ia perhatikan bahwa sepanjang hari ada banyak kata-kata kosong yang tidak membangun mengalir dari bibirnya. Ia mengakui bahwa banyak masalah yang dialami, karena ia membuka mulut pada waktu yang salah, atau dengan cara yang salah, atau dengan kata yang salah. Kadangkala ia ingin menutup mulut dengan kedua tangannya, terutama ketika merasa sudah kebanyakan bicara. Penyesalan yang panjang menyelimuti hati ketika ia tahu bahwa ada orang yang tersinggung atau sakit hati karena perkataan kasar dan kosong mengalir dari bibirnya. Ia menyadari bahwa lidahnya sering menyakiti sesamanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yaakobus mengingatkan kita bahaya dari banyak bicara. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yaakobus tidak hanya memaparkan kebenaran tentang bahaya dari banyak berbicara, tetapi ia menganjurkan dan memberi solusi kepada kita bagaimana agar tidak banyak bicara. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yaakobus 1 ayat 19 Baiklah kita lebih banyak mendengar dan sedikit bicara dan tidak terbakar oleh emosi. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, tentu kita harus belajar diam ketika tahu bahwa perkataan kita akan menjadi sia-sia, tetapi kita harus bicara ketika kita tahu itu akan berguna. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selama aku masih bernafas, aku mau mulut dan bibirku tetap bersih dan sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurahan. Aku akan menjaga agar lidahku tidak mengeluarkan tipu daya yang menjatuhkan sesamaku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton.